Halo Halo teman-teman apa kabar semuanya semoga siap-siap saja ya dalam video ini saya akan berbagi sedikit pengalaman kepada teman-teman tentang penyebab kecilnya semburan jetpump jadi kecil sangat yang masuk ke tanki maksudnya itu mesin jetpump tuh menyedot air tetapi yang nyampe ke tanki itu seperti yang terlihat di gambar ini Oke mari kita buka dulu dan cari tahu penyebabnya pertama-tama dulu kita cari tahu dulu atau kita periksa dulu klipnya dengan venturi bagian bawah disini ada kesalahan saya kurang tahu ini saya memasangkan ini atau saya memperbaiki ini di sebuah rumah sakit ya disini tidak menggunakan watermur akhirnya payah untuk memperbaikinya mesti potong pipa dulu ini pengalaman berharga untuk teman-teman jika melakukan pemasangan pipa menggunakan pipa untuk jetpump maka kita pasangkan watermur ya agar tidak motong-motong gelap jika terjadi hal seperti yang terjadi saat ini maka akan dipotong pipanya payah juga ilah ya yang pertama sediakan tusen clip sediakan watermur lem dan coba kita periksa di bagian bawahnya klip dan venturi wajib kita periksa ya ya airnya tidak naik ke atas dan inilah yang terjadi di bawah klip di bagian bawah sudah rusak dan saringan klipnya pun sudah hancur sudah tidak bisa lagi nah ini klip ini yang saya maksud ini dia ya ini sudah rusak sudah tidak bisa lagi sudah tersumbat dan venturi nya pun di dalam sudah sudah tersumbat Oh iya Venturi itu perlu ke teman-teman ketahui Venturi itu kalau di mata jetpump tuh ya di bau dia nggak masuk dalam sumur tuh ya Venturi itu pendorong ya Nah sekarang kita akan mengganti klip ini dulu ya kita beri kita pasangkan klip baru Oke sekarang coba kita buka klipnya dulu pelan-pelan ya teman-teman jadi ini berharga banget untuk teman-teman semuanya bukan hanya di klip jetpump saja atau di jetpump saja ini berlaku ya ini berlaku juga di mesin-mesin biasa ya ya kita pasangkan dulu tusen klipnya nah ini yang saya maksud yang rusaknya tadi ya ya di dalamnya sudah berkarat dan itu memang sudah hancur dan saringannya pun seperti yang di sebelahnya yang seperti yang ini tidak ada lagi tengok di dalam sudah hancur benar-benar jadi itu kita ganti dulu ya jadi kalau sudah hancur klip kayak gini seperti yang terlihat ini Venturi pun akan tersumbat atau lubang hisapnya di samping lubang Venturi itu akan terhisap akan tertutup maksudnya sehingga mengakibatkan sedotan jetpumpnya tidak berfungsi dengan baik akhirnya air yang naik di atas kecil seperti yang di video pertama tadi jangan lupa memasangkan seletip ya ya saya mendapatkan ini di sebuah rumah sakit ya semua orang tukang pada takut semua ya gara-gara musibah saat ini ya tetapi Allah yang lebih kuat lagi dari segalanya jadi saya mencoba dan ini juga menolong orang lain bagi pasien gelap tidak ada air eh mau jadi apa kan itu mungkin sekarang ini kita melakukan pemasangan water muruk ini penting juga untuk teman-teman ketahui hal ini Oh ya saya lupa satu hal kita harus mengecek Venturi nya dulu ya masih berfungsi atau tidak tidak berfungsi berarti di saat kita menggembusnya nafas tidak bisa tidak bisa lancar itu maksudnya dan jika masih berfungsi dengan baik kalau nafas pun bisa kita mengembusnya lancar oke kita pasangkan water muruk dan kita konek kembali ya mosin jetbang ini mengofer air ke lantai lantai empat dan digandeng dengan mesin biasa ya kalau cuma jetbang saja tidak bisa atau tidak mampu untuk menaikkan air di paling tingkat empat ya jadi jadi digandeng musimnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah selesai konek maka seperti ini posisi water murnya di dalam jadi kelak terjadi seperti yang tadi lagi maka watermur inilah tinggal kita buka kita putar saja jadi tidak memotong-motong lagi-lagi ya itu adalah airnya di dalamnya jadi ini mesinnya kita coba cok dulu ya nah suara mesinnya sudah beda dari yang tadi kalau suara yang tadi wuuu gitu teriaknya sekarang udah beda kita lihat seperti apa naiknya di atas nanti ya dan sekarang setelah kita melakukan penggantian pada kit bawah tadi maka inilah air yang dioper oleh jet tersebut bersama dengan mesin yang lainnya setelah digandeng cukup sekian informasi dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, subscribe dan bagikan di video sosial teman-teman semuanya lihat channel playlist saya untuk informasi lainnya sub indo by broth3rmax